Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara memperbaiki akik kering motor Nah ada pun caranya cukup mudah sahabat Nah bagaimana caranya? Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya Anda memaham adalah akik motor, yang mana akik ini sudah low atau sudah soap Nah saya sudah cabut dari motor supaya mempersingkat waktu Nah sebelumnya kita akan tes bahasanya akik atau baterai ini sudah soap Oke baik, nah ini adalah akik motornya, kita tes pakai lampu sahabat, lihat Nah lampu sangat redup Jika lampu seperti ini, maka untuk menghidupkan starter tidak bisa sahabat Nah saya akan memperbaiki akik ini dengan cara mudah Oke baik, lihat, kita cek dulu voltasinya berapa volt Nah kita menggunakan volt dia Nah lihat 6,1 volt Saya zoom Sudah low back dia 6,1 volt Perhatikan Oke baik Nah terlebih dahulu Kita buka akik ini sahabat Atau baterai ini Seperti ini Nah seperti ini di dalam Nah kemudian kita bersihkan sahabat Sebenarnya akik ini masih setengah tahun tapi terlalu cepat low back Yang perlu kita sediakan adalah Satu buah jarum suntik Yang bekas saja Nah jarum suntik seperti ini sahabat Nah kemudian Air aki Merah dan biru Seharga 8.000 rupiah Nah Air aki ini kita campur sahabat Satu banding satu Di baskom Nah kita campur Satu banding satu saja Merah satu Biru satu Yang merah artinya air keras Yang merah ini adalah aki jul Seharga 5.000 rupiah per botolnya Dua seloki Nah 3 seloki Nah 3 seloki sahabat Untuk yang merah Dan Untuk yang biru sama saja 3 seloki juga Yang biru 3 seloki Yang biru ini adalah air aki biasa Seharga 3.000 rupiah per botolnya 3 seloki Nah setelah seperti ini Kita tutup kembali air aki Nah kemudian kita kacau-kacau sahabat airnya Nah kemudian Kita sedot pakai jarum suntik Nah seperti ini Lalu kita masukkan ke Aki sahabat Sedikit-sedikit saja Dan saya yakin Jika dari dulu tahu cara Memperbaiki aki kering ini Maka kita tidak perlu membeli aki kering lagi Untuk motor kita Kita cukup memperbaikinya saja Seperti ini Jangan terlalu Buru-buru Mengisi air aki nya Sedikit-sedikit saja Dan dengan cara ini Saya yakin Kita tidak akan membeli aki lagi Karena sudah bisa Kita perbaiki sendiri Nah kita goyang-goyang aki nya Supaya airnya menyerap Dan menyatu Pada sel-sel aki Jika kurang kita tambahin lagi Sahabat Nah seperti ini Lihat Sudah masuk Lalu kita goyang-goyang Supaya airnya menyerap Jika air aki sudah meresap Lalu kita bersihkan Dari kotorannya Supaya kelihatan bersih Nah seperti ini Oke baik Nah jika motor anda aki nya swat Anda cukup melakukan cara ini saja sahabat Caranya cukup mudah dan simpel Dan biayanya cukup murah Hanya Untuk pembelian air aki dan aki jur Hanya 8.000 rupiah Nah kemudian ini kita tutup kembali Nah kemudian kita kasih lem Terima kasih telah menonton nah seperti ini lalu kita tunggu lem hingga kering nah setelah lem kering kita cek kualitasinya sahabat kita tidak usah ngecas di luar kita cas di motor saja nah lihat kualitasinya 10,1 10,7 tadi 6, sekian sahabat 6,1 ini 10,7 belum di cas nah kemudian kita pasang di motor oke baik selamat menikmati nah setelah aki terpasang lalu kita hidupkan motor lihat kita tidak usah ngecas di luar sahabat kita ngecas di motor saja nah kita hidupkan nah hidup apakah bisa buat starter kita tes starter tidak bisa sahabat kita ngecas dulu untuk kita tes sebentar kita tes sebentar sahabat akinya nah setelah pengecasan beberapa menit di motor lalu kita tes matikan motor sahabat lihat kita matikan lalu kita hidupkan pakai starter apakah sudah bisa ngecas nah sudah bisa sahabat aki isoak tadi sudah bagus kita perbaiki sudah bisa starter nah demikian semoga bermanfaat terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video-video saya berikutnya di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain jangan lupa kritik, saran, atau komentar silahkan tulis di kolom komentar dan salam kreatif